Halo Sobat Semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat klepon labu kuning yang lembut dan kenyal Klepon adalah jajanan pasar dari Indonesia yang biasanya berasal dari tepung beras atau ketan dan diisi gula merah dengan topping kelapa parut Di Dapur Erlangga ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat klepon dari labu kuning dengan topping kelapa parut Dengan aroma pandan yang wangi membuat perpaduan rasa yang pas cocok untuk cemilan yang lezat Dengan perbahan dasar yang sederhana, Sobat sudah bisa membuat cemilan ini tanpa mengeluarkan biaya yang sangat banyak Nah Sobat yang penasaran dengan klepon labu kuning ala Dapur Erlangga, tonton videonya sampai habis ya Bahan yang pertama, siapkan 200 gram tepung ketan Garam secukupnya Untuk isianya, siapkan 100 gram gula jawa Kemudian siapkan 250 gram labu kuning Langkah berikutnya, iris kecil-kecil labu kuning menjadi beberapa bagian Kemudian masukkan irisan labu kuning ke dalam cetakan kue Lalu kukus sampai empuk kurang lebih selama 20 menit ya Sobat Untuk membuat toppingnya, siapkan 100 gram kelapa parut Pilihlah kelapa yang masih mengkaya Dua lembar daun pandan Perisa pandan secukupnya Garam secukupnya Kemudian satu sendok makan gula pasir Langkah berikutnya, masukkan parutan kelapa ke dalam wajan Lalu tuang beberapa tetes perisa pandan Tambahkan gula pasir dan garam secukupnya Setelah itu, masukkan daun pandan yang sudah disimpulkan Masak di atas api kecil sampai daun pandan layu Setelah itu, segera angkat dan matikan kompornya ya Sobat Langkah berikutnya, hancurkan labu kuning dengan cintong sampai halus ya Kemudian setelah halus, masukkan tepung ketan sedikit demi sedikit Sampai adonan tidak lengket di tangan Untuk tepung ketan, tidak boleh berpatukan pada resep Karena untuk kelembapan tepung berbeda-beda setiap daerah Jadi Sobat perlu menyediakan tepung cadangan ya Uleni adonan klepon sampai kalis Jangan sampai adonan lembek, karena klepon akan mudah pecah Dan jangan terlalu keras, karena saat matang kuenya tidak matang Jika adonan klepon sudah tidak lengket di tangan seperti ini Ambil secukupnya adonan Sobat cukup mencetaknya dengan tangan yang bersih agar lebih mudah ya Kemudian pipikan seperti ini, lalu masukkan sisiran gula merah secukupnya Bentuk bulat bersih seperti yang saya contohkan ini ya Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan habis Sementara untuk menyiapkan bulatan klepon ini Sobat perlu taburi tepung ketan di bawahnya Agar tidak menempel satu sama lain ya Sobat untuk menyiapkan bolatan keputus Sobatannya selanjutnya Sobat untuk menyiapkan bulatnya Sobat masih menyiapkan bulatnya Sobatnya Sobat Allah Sobat untuk menyiapkan bulatnya Sobat anda binary Sobat akan کی Sobat terakhir Sobat terakhir Berikutnya rebus klepon ke dalam air yang sudah mendidih sebelumnya sampai matang Untuk menandai klepon matang, klepon akan mengambang ke atas semua Setelah itu segera angkat dan tiriskan Langkah berikutnya, guling-gulingkan klepon satu persatu ke dalam parutan kelapa tadi ya Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai Nah sobat, klepon labu kuningnya sudah jadi ya, siap didangkan Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya sobat